Di selat kesibukannya melakukan kerja-kerja politik jelang pemilu 2024 mendatang, Ketua DPC Pan Bekasi Utara Luqman Hakim, menyempatkan diri melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci dengan memboyong seluruh anggota keluarga tercintanya. Pelepasan keberangkatan digelar selasa sore tanggal 13 September tahun 2022 di kediamannya di Kaliabang Bumur Jalan Seroja, Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara. Acara pelepasan berlangsung harum. Diisi lantunan azan dan pembacaan doa keselamatan perjalanan. Dipimpin Ustaz Haji Kamaludin Ali. Al-Quran 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 Al-Q Allah Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allah La Ilaha 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 Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih. Cepan yang akrab di Sapa Bos Alex, langsung bergerak menuju Masjid Al-Ikhlas Kaliabang Rorotan, selurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, untuk berkumpul bersama 33 jamaah umroh lainnya yang tergabung dalam rombongan umroh Majelis Tahlim Al-Musnid Pimpinan Kiai Haji Syaiful Islam Nur, yang berangkat bareng hari itu juga. Di masjid tersebut dilakukan pula acara pelepasan untuk seluruh jamaah umroh yang berjumlah 33 orang. Dipimpin, Pimpinan Majelis Tahlim Al-Musnid Kiai Haji Syaiful Islam Nur, selaku ketua rombongan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami mohon kepadamu ya Allah Berikan kekuatan kepada kami semuanya Untuk beribadah Untuk menjalankan perintahmu ya Allah Untuk sujud kepadamu ya Allah Untuk membaca Al-Quran Untuk berselawat Untuk menjalankan manasik umrah Berikan kekuatan kepada kami ya Allah Berikan kekuatan kepada kami ya Allah Karena yang maha kuat engkau ya Allah Yang maha kuasa engkau ya Allah Kami tidak bisa apa-apa Usai prosesi acara pelepasan Rombongan jamaah umrah langsung naik Bas menuju Bandara Soekarno-Hatta Untuk terbang menuju Tanah Suci Sebelum naik bis Ketua DPC Pan Luqman Hakim Dan rombongan jamaah umrah lainnya Berkesempatan bersalaman Berpamitan kepada keluarga Kerabat dan teman-teman yang ikut mengantar Ahmad Berkasi melaporkan dari Bekasi Pergi ke Ka'batullah Sembah yang berjamaah Tawaf sa'idun umrah Sembah yang berjamaah Tawaf sa'idun umrah Terdengar suara Terdengar suara Hali yang bergembang Malam subuh dan sejak Pergi ke Ka'batullah Balam subuh dan sejak Pergi ke Ka'batullah Sembah yang berjamaah Tawaf sa'idun umrah Sembah yang berjamaah Tawaf sa'idun umrah Terdengar suara Terdengar suara Dalam dia Bergembang Terdengar suara